Intro Sudah pada pokok pembahasan sebelumnya kita menghitung ukuran pengusatan data untuk data tunggal nah pada bagian ini kita akan belajar menghitung ukuran pengusatan data untuk data yang telah dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi nah apa saja yang akan kita hitung ukuran pengusatan datanya yang pertama adalah rata-rata hitung nah konsep rata-rata hitung sama dengan rata-rata hitung yang kita pelajari pada ukuran atau rata-rata hitung untuk data tunggal sebelumnya perbedaannya adalah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata hitung nah pada rata-rata hitung untuk data berkelompok bagian ini kita menggunakan dua formula yaitu metode biasa dengan rumus x bar sama dengan jumlah perkalian frekuensi kelas i kalikan dengan midpointnya mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n hasil perkalian atau penjumlahan perkalian ini kita bagi dengan jumlah frekuensi formula ini adalah merupakan formula dengan metode biasa selain metode biasa ada metode yang lain untuk menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah metode pengkodean nah promosi adalah x bar sama dengan x0 tambah dengan v kalikan dengan sigma perkalian fi kali ci per sigma fi nah apa ini x0 x0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0 jadi kita pilih kelas tertentu kita beri kode 0 maka pada kode kelas tersebut kita ambil midpointnya itu yang disebut dengan x0 sedangkan p adalah panjang kelas fi adalah frekuensi kelas ci adalah kode-kode kelas yang kita berikan kalau misalnya pada kelas 2 kita beri kode 0 maka keatasnya kita beri tanda negatif yaitu kelas 1 berarti min 1 sedangkan kelas 3 kita gunakan tanda positif mulai dari bilang 1, 2, 3, dan segerusnya nah jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi tentu kedua ruang sini nanti hasilnya akan sama mari kita ambil contoh soal perhitungan atau menghitung rata-rata hitung data yang telah disusun dalam tabel frekuensi kita mulai dengan metode biasa katakan disini saya memiliki data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi dengan banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 kelas dengan total frekuensi adalah 90 dan panjang kelasnya bisa kita hitung dengan mengselisihkan ujung bawah kelas kedua dengan ujung bawah kelas pertama 41 kurang 31 adalah 10 berarti panjang kelasnya adalah 10 atau bisa juga ujung atas kelas misalnya kita pilih kelas ke 5 saya ulang kelas ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ini kelas ke 5 saya kurangi dengan kelas ke 4 80 kurang 70 adalah 10 sehingga panjang kelas dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini adalah 10 nah berapa rata-rata hitungnya nah dengan menggunakan metode biasa atau cara biasa kita kembali ke datanya seperti ini kita tentukan terlebih dahulu midpoint kelasnya midpoint kelas adalah ujung bawah kelas tambahkan dengan 4 ujung atas kelas bagi dengan 2 31 tambah 40 71 bagi 2 adalah 35,5 untuk kelas pertama kelas kedua kelas ketiga dan seterusnya bisa juga untuk kelas selanjutnya ini dengan menambahkan ujung bawah atau midpoint kelas pertama dengan panjang kelas atau 35,5 tambah dengan 10 dapatlah 45,5 dan seterusnya setelah dapatkan midpoint setiap kelas kemudian frekuensi dikalikan dengan midpointnya misalnya pada kelas pertama 4 kali dengan 35,5 kelas kedua kelas kedua 6 kali 45,5 kelas ketiga 8 kali 55,5 dan seterusnya sehingga kita dapatkan perkalian fi kali dengan x ini 4 kali 35,5 adalah 142 6 kali 45,5 adalah 273 dan 8 atau 20 kali 95,5 adalah 1910 nah inilah nilai dari perkalian antara fi dengan eksi kemudian nilai ini kita jumlahkan bahwa total mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ketujuh jumlah perkalian antara fi kali eksi adalah 6675 setelah kita peroleh jumlah perkalian fi dengan eksi kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata hitungnya yaitu rumusnya jumlah perkalian fi kali eksi per jumlah fi sehingga sehingga karena kita sudah dapatkan jumlah perkalian fi kali eksi adalah 6675 kita bagikan dan jumlah frekuensi adalah 90 maka 6675 bagi 90 adalah 74,16 berarti bahwa data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini kalau kita hitung rata-rata hitungnya adalah 74,16 nah inilah metode biasa lalu bagaimana dengan metode pengkodean kalau dengan metode pengkodean kita pilih salah satu kelas boleh kelas 1 kelas 2 atau kelas 7 juga boleh kita pilih lalu kita beri kode tertentu pada kelas itu misalnya kalau kita pilih kelas 7 kita beri kode 0 maka diatasnya tanda negatif berarti kelas 6 adalah min 1 kelas 5 min 2 min 3 min 4 min 5 dan min 6 atau misalnya kalau kita pilih kelas 3 adalah kita beri kode 0 maka keatasnya min 1 min 2 kebawahnya 1 2 3 4 nah kita misalkan ini nilai dari kode kelas yang kita gunakan bahwa di kelas ketiga saya beri kode 0 berarti kelas kedua adalah min 1 dan kelas 1 adalah min 2 kelas keempat 1 kelas kelima 2 kodenya 6 saya beri kode 3 dan 4 untuk kelas ketujuh kode ini haruslah teratur atau runtuh setelah saya berikan kode-kode setiap kelas maka saya kalikan frekuensi kelas dengan kode kelasnya jadi frekuensi kelas pertama adalah 4 kodenya adalah min 2 4 kali min 2 min 8 frekuensi kelas kedua 6 kodenya min 1 6 kali min 1 adalah min 6 frekuensi kelas ketiga 8 kodenya 0 8 kali 0 0 dan seterusnya ketika sejumlahkan perkalian antara fi dengan ci adalah sejumlahkan seluruhnya 168 setelah itu saya atau kita hitung rata-rata hitung dengan cara pengkodean ini setelah kita isi tabel-tabel ini yaitu dengan domus x bar sama dengan x 0 tambah p kali jumlah fi kali ci per jumlah fi x 0 ini adalah midpoint pada kelas yang kita beri kode 0 karena pada kelas ketiga kita beri kode 0 maka midpoint atau x 0 nya adalah 55,5 berarti kalau saya beri kode 0 di kelas ketujuh maka midpointnya adalah 95,5 kita kembali kepada contoh kita ini penyelesaiannya karena saya beri kode atau di kelas 3 saya beri kode 0 maka x 0 adalah 55,5 panjang kelasnya 10 jumlah perkalian fi kali ci adalah 168 dan jumlah frekuensi adalah 90 sehingga bilangan-bilangan ini saya masukkan ke dalam bonus kita proleh 55,5 tambah 10 panjang kelas 168 per 90 dapatlah hasil perkalian 10 dengan 168 adalah 1680 bagi 90 18,66 tambahkan dengan 55,5 74,16 nah bilangan ini tentu sama dengan nilai rata-rata hitung yang kita hitung dengan metode biasa sebelumnya jadi beginilah cara mencari rata-rata hitung untuk data yang telah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi saudara ukuran pengusatan data yang kedua untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi yang akan kita pelancari adalah modus modus konsepnya kita sudah ketahui sebelumnya adalah nilai yang sering muncul maka ketika kita aplikasikan dalam data yang telah disusun dalam tabel frekuensi maka nilai modus adalah kita tentukan dengan menggunakan frekuensi yang kita hitung dengan rumus modus sama dengan B tambah P kalikan dengan B1 per B1 tambah B2 nah apa itu B apa itu B1 dan B2 B ini merupakan batas bawah kelas modus batas bawah kelas dengan ujung bawah kelas ini berbeda kalau ujung bawah kelas berarti interval di bawah kelas itu sedangkan batas bawah kelas adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5 kalau misalnya batas atau ujung bawah kelas adalah bilangan bulan kalau misalnya bilangan disimak angka satu angka di belakang koma maka kita kurangi 0,05 dan seterusnya sedangkan B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya berarti pertama kita harus tentukan kelas modus kemudian kita selisihkan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya nah apa itu kelas modus kelas modus adalah kelas dengan jumlah frekuensi yang terbanyak nah ini konsep ujung atau batas bawah kelas yang saya maksud tadi ya itu adalah ujung bawah kelas kita kurangi dengan 0,5 agak lebih paham kita ambil contoh soal misalnya begini hitungan nilai modus dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi seperti ini jadi datanya sama ya seperti untuk mencari rata-rata hitung sebelumnya hanya perbedaannya kalau ini kita hitung nilai modusnya oke kalau kita cari nilai modusnya maka yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas modusnya maka cara menentukannya adalah kita pilih frekuensi kelas yang paling banyak atau kita pilih kelas dengan jumlah frekuensi yang paling banyak kalau kita mati bahwa di kelas 5 ini adalah kelas dengan jumlah frekuensi terbanyak jumlahnya adalah 26 maka saya tentukan bahwa kelas kelima ini sebagai kelas modus karena kita sudah dapatkan kelas modus maka kita bisa menentukan pertama batas bawah kelas modus yaitu karena ujung bawah kelas modus adalah 71 saya kurangi dengan 0,5 sehingga batas bawah kelas modus adalah 70,5 kemudian adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya karena frekuensi kelas modus adalah 26 dan kelas sebelumnya adalah 14 maka 26 kurang 14 adalah 12 dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya yaitu 26 kurang 12 dapatlah 14 oleh karena itu maka nilai modus kita bisa hitung dengan menggunakan formula ini setelah kita dapatkan B P B1 B1 dan B2 kita hitung nilai modus 70,5 panjang kelas 10 B1 12 B1 12 B2 14 dan kalau kita selesaikan 12 kali 10 adalah 120 12 tambah 14 26 120 bagi 26 adalah 4,61 tambah 70,5 adalah 75,11 maka nilai modus dari data yang telah disusun dalam tabul frekuensi ini adalah 75,11 kalau kita bandingkan dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya adalah 74,16 maka bilangan 75,11 ini sebagai nilai modus tentu tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata hitung sebelumnya berarti bahwa semakin mempertegas kepada kita nilai modus merupakan ukuran pemusatan data mirip nilainya dengan rata-rata hitung saudara ukuran pemusatan data yang ketiga untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi adalah median nah konsep median kita sudah bicarakan sebelumnya yaitu nilai tengah pada data maka kalau kita menghitung nilai median untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi kita menggunakan formula median sama dengan B tambah P kalikan dengan F per 2 kurang F K per F median nah apa ini B dan seterusnya B ini adalah batas bawah kelas median sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan FME adalah frekuensi kelas median sedangkan F ini adalah jumlah frekuensi seluruh kelas Pertanyaannya bagaimana cara menentukan nilai kelas atau menentukan kelas median nah kelas median ini kita tentukan dengan cara mencari nilai frekuensi kumulatif yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi jadi kita akan mencari frekuensi kumulatif apabila sampai setengah dari jumlah frekuensi maka itulah nilai kelas median seperti konsep median adalah nilai tengah data agak lebih paham mari kita ambil contoh soal misalnya dengan data yang sama yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata hitung dan modus sebelumnya maka pertanyaannya adalah berapa nilai median karena datanya sama maka kita menentukan panjang kelasnya 10 dan seterusnya oke mari kita tentukan nilai median berarti kita harus tentukan terlebih dahulu kelas median bagaimana cara menentukan kelas median kita cari nilai kumulatif frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas selanjutnya sampai ketemu dengan setengah dari jumlah frekuensi kalau frekuensi total adalah 90 sebenarnya adalah 45 berarti kalau kita kumulatifkan mulai dari kelas pertama tambah kelas kedua ini 10 belum mencapai 45 sampai ke tau dari kelas pertama kedua dan sampai ke kelas ketiga jumlahnya baru 18 kemudian tambah dengan kelas keempat jumlahnya sampai frekuensi kumulatifnya baru 32 belum sampai 45 kemudian saya tambahkan selanjutnya sampai kelas kelima kumulatifnya adalah 58 nilai 58 ini berarti sudah melebihi 45 berarti bahwa pada kelas lima inilah menjadi kelas media oleh karena itu kelas kelima ini saya tandai sebagai kelas media setelah kita ketahui nilai atau kelas median maka kita mencari nilai median yaitu batas bahwa kelas median adalah 71 kurang 0,5 yaitu 70,5 kemudian frekuensi kelas sebelum kelas median adalah 32 berarti frekuensi mulai dari kelas pertama sampai kelas keempat adalah 32 sedangkan frekuensi kelas median adalah 26 nah setelah kita identifikasi kita masukkan ke dalam formula yaitu B tambah B kali F per 2 kurang F k per F median kita dapatkan nilainya ini B nya adalah 70,5 panjang kelas 10 total frekuensi 90 kita bagi 2 frekuensi kumulatif sebelum kelas median 32 frekuensi kelas median 26 kalau kita sederhanakan dapat ini dan kalau kita selisihkan 45 kurang 32 adalah 13 x 10 dapat 130 130 bagi 26 dapat 5 5 tambah dengan 70 75 adalah 75 5 nah lagi-lagi bahwa nilai dari median ini tidak jauh berbeda dengan nilai modus dan nilai rata-rata hitung yang kita hitung sebelumnya jadi saudara inilah cara atau metode untuk menghitung nilai median untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi saudara sama seperti ketika kita menghitung ukuran pengusatan data tunggal sebelumnya ukuran pengusatan data-data berkelompok kali ini kita juga menghitung nilai kuartil kemudian desil dan persentil nah bagaimana cara menentukan nilai kuartil untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kita mulai dengan langkah-langkah yang harus kita tempuh yaitu bahwa kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya atau letak kelas kuartilnya nah apa formula kita gunakan untuk menentukan letak kelas kuartil adalah ki sama dengan i kali dengan f per empat karena kuartil kuartil adalah nilai dari data atau nilai tengah data yang telah kita bagi menjadi empat bagian yang sama maka nilainya adalah atau pembagian adalah empat nah i ini adalah menunjukkan kuartil keberapa karena kuartil ada tiga jenis maka kuartil satu kuartil dua dan kuartil tiga setelah kita tentukan kelas keberapa kuartilnya kuartil satu kuartil dua dan kuartil tiga baru kemudian kita cari nilai kuartil nya yaitu dengan rumus nilai kuartil sama dengan B tambah P kali I kali F per empat kurang F per F kuartil dimana B ini menunjukkan batas bawah kelas kuartil P panjang kelas F ini jumlah frekuensi F K adalah F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kemudian F kuartil adalah frekuensi kelas kuartil dan B adalah batas bawah kelas kuartil agar lebih paham mari kita ambil contoh misalnya ini dengan data yang sama untuk menghitung latar hitung kemudian modus dan median kita hitung nilai kuartil ketiganya berapa dengan cara yang atau dengan menggunakan formula yang kita jelaskan sebelumnya kita bisa menghitung nilai kuartil ketiga berapa yaitu pertama tentukan letak kelas kuartilnya dulu nah pada kelas keberapakah ada kuartil ketiga kita kita cari dengan rumus yaitu K3 sama dengan 3 kali F karena yang kita cari adalah kelas ketiga atau kuartil ketiga 3 kali F F nya 90 3 kali 90 adalah 270 karena yang kita bagi dengan 4 sama dengan 67,5 berarti bahwa kita kumulatifkan frekuensi sampai bertemu 67,5 kita mulai dari kelas 1 tambah dan kelas 2 adalah 10 belum mencapai 67,5 tambah lagi kelas ketiga 18 juga masih belum sampai 67,5 tambah lagi kelas keempat 32 sama belum mencapai 67,5 tambah lagi kelas kelima menjadi 58 frekuensi kumulatifnya belum juga mencapai 67,5 tambah dengan kelas ke-6 ini adalah nilainya 70 berarti bahwa nilai 67,5 ini ada di kelas ke-6 oleh karena itu maka kelas ke-6 menjadi kelas kuartil ketiga nah setelah kita tetapkan nilai kelas atau kelas kuartil ketiganya baru kita hitung nilai kuartil ketiganya yaitu pertama kita tetapkan bahwa batas bawah kelas kuartilnya adalah 80,5 dengan cara 81 ujung bawah kelas kuartil kurangi 0,5 kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kalau kelas kuartil adalah kelas ke-6 frekuensi kumulatif sebelum kelas ke-6 adalah 58 nah ini berangannya 58 dan frekuensi kuartil adalah 12 sehingga kalau kita masukkan bilangan-bilangan ke dalam rumus nilai kuartil 3 adalah yaitu B 0,80,5 P panjang kelas 10 i i 3 f nya 90 f k 58 dan f kuartil adalah 12 kalau kita sederhanakan dapatlah nilainya adalah 88,42 berarti bahwa nilai kuartil ketiga dari data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 88,42 saudara setelah kita memahami bagaimana menghitung nilai kuartil untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi maka pada bagian ini kita akan belajar menghitung nilai desil data yang telah disusun dalam tabel frekuensi caranya tentu tidak jauh berbeda dengan mencari nilai kuartil hanya perbedaannya bahwa kalau kuartil datanya kita bagi dengan 4 sedangkan desil kita bagi dengan 10 nah langkahnya adalah pertama cari letak kelas desil dengan rumus di sama dengan i kali f per 10 karena desil adalah data dibagi menjadi 10 bagian besar yang sama setelah dapat nilai kelas atau kelas keberapa desil itu ada baru kemudian cari nilai desil dan rumus nilai desil adalah B tambah P kali IN atau I kali F per 10 kurangi dan FK per F desil nah apa itu B sama konsepnya B adalah batas kelas kelas desil kemudian P adalah panjang kelas F adalah frekuensi jumlahnya F K adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dan F desil adalah frekuensi kelas desil nah supaya lebih paham lagi kita kembali ke contoh sebelumnya yaitu kita menggunakan data yang sama namun kita menghitung nilai desil kedua oke berapakah nilai desil kedua dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi ini kita coba selesaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan mencari nilai desil yang pertama kita tentukan terlebih dahulu letak kelas desil di kelas keberapa yaitu desil kedua ada pada kelas keberapa nah letak kelas desil kedua ini kita hitung dengan rumus D2 sama dengan 2 kali F per 10 2 kali 90 per 10 2 kali 90 adalah 180 bagi 10 adalah 18 nah jadi kita cari nilai kumulatif dari frekuensi sampai ketemu dengan bilangan 18 kita mulai dari kelas pertama frekuensi yang 4 masih jauh dari 18 tambah dengan kelas kedua jumlah jumlahnya 10 masih jauh juga dari 18 kita tambah ke kelas ketiga baru ketemu 18 berarti bahwa kelas ketiga ini kita bisa tetapkan sebagai kelas desil kedua nah setelah kita dapatkan kelas desil keduanya ada di kelas ketiga baru kemudian kita identifikasi nilai dari pertama batas bawah kelasnya batas bawah kelasnya adalah ujung bawah kelas ketiga kurangi dengan 0,5 adalah 50,5 yang kedua frekuensi kumulatif sebelum kelas desil karena kelas desil adalah kelas 3 berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 4 tambah 6 adalah 10 kemudian frekuensi kelas desil adalah 8 sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus kita bisa ganti nilainya semua yaitu bahwa B adalah 50,5 P nya 10 F nya 90 I nya 2 10 kurang F nya 10 bagi dengan frekuensi desil adalah 8 atau kalau kita serahkan 2 kali 90 adalah 180 bagi dengan 10 adalah 18 18 kurang 10 adalah 8 8 bagi 8 1 1 kali 10 adalah 10 10 tambah 50,5 adalah 60,5 berarti bahwa nilai desil kedua untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi sini adalah 60,5 jadi inilah cara atau metode untuk menghitung nilai nilai desil untuk data yang telah disusun dalam tabel frekuensi 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 persentil nah konsep persentil kita sudah diskusikan sebelumnya untuk data yang telah atau yang belum disusun dalam tabel frekuensi yaitu bahwa data kita bagi menjadi 100 bagian yang sama sehingga jenis persentil ada 99 lalu bagaimana cara mencari nilai persentil 1,2 sampai ke 99 pertama kita tentukan letak kelas persentil terlebih dahulu karena datanya sudah disusun dalam tabel frekuensi nah permula kita gunakan untuk menentukan kelas persentil adalah PI sama dengan I kali F persentil jadi setelah kita dapatkan nilai atau kelas persentil baru kita cari nilai persentil dengan rumus nilai persentil sama dengan batas bawah kelas persentil tambah panjang kelas kalikan dengan IF persentil kurang FK per F persentil kalau misalnya kita buat keterangannya bahwa F bisa jumlah frekuensi FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil kemudian F persentil adalah frekuensi kelas persentil dan B adalah batas bawah kelas persentil agar lebih paham mari kita ambil contoh soal dengan soal yang sama hanya pertanyaannya adalah berapa nilai persentil ke 45 dari data yang telah disusun pada tabel frekuensi ini oke bagaimana cara mencarinya sama seperti kita mencari nilai kuartil dan nilai desil sebelumnya yaitu pertama kita tentukan letak kelas persentil jadi jadi dari distribusi frekuensi ini kita tentukan kelas berapa persentil 45 itu berada karena yang kita cari adalah nilai persentil 45 kita cari dengan cara hitung letak atau rumus letak persentil 45 dengan rumus P45 sama 45 kali F per 100 karena F nya 90 kita kali dengan 45 dapat 4050 bagi 100 ketemu 40,5 berarti bahwa kita buat frekuensi kumulatif untuk mencari kelas persentil 45 berada kita mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas ke selanjutnya bahwa kalau kita jumlahkan untuk frekuensi pertama dan kedua jumlahnya 10 masih jauh dari 40,5 tambah lagi kelas ketiga 18 tetap masih jauh tambah kelas keempat 32 juga belum mencapai 40,5 tambah kelas ke 5 jumlahnya 58 dan artinya bahwa 40,5 ini berada disini karena ada di bawah 58 oleh karena itu maka kelas kelima ini kita bisa tentukan sebagai kelas persentil ke 45 karena kita sudah ketahui kelas persentil maka selanjutnya kita tentukan nilai persentil ke 45 yaitu dengan bonus atau pertama kita sebelumnya kita tetapkan terlebih dahulu batas bawah kelas karena ujung bawah kelas kelima adalah 71 maka batas bawah kelas adalah 71 kurang 5 70,5 kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil atau sebelum kelas kelima adalah 32 kemudian frekuensi kelas persentil adalah 26 setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus nilai persentil yang 45 adalah B tambah P kalikan dengan IF per 100 kurang FK per F persentil bahwa B adalah 70,5 panjang kelas 10 I 45 F 90 kemudian kita bagi dengan 100 F 32 dan F persentil 26 26 sehingga kalau kita sederhanakan kita bisa dapatkan seperti ini yaitu 45 x 90 bagi dengan 100 ketemu 40,5 kalau kita kurangi dengan 32 ketemu 8,5 8,5 bagi dengan 26 ketemu 3, x 10 ketemu 3,27 kemudian tambahkan 70,5 dapat 73,77 berarti bahwa nilai persentil ke-45 adalah 73,77 dan demikian maka inilah metode mencari ukuran pengusatan data baik untuk data yang telah disusun pada tabel frekuensi atau distribusi frekuensi seperti ini yaitu mulai data-data hitung modus median kemudian persentil desil dan kuartil maupun untuk data yang belum disusun dalam tabel frekuensi atau untuk data tunggal sebelumnya semoga bermanfaat